Mampang Pokoknya gue selain apa kabar? Siap Siap Ready ya? Pokoknya gue goporen ya Maaf, goporen Berarti menurut gue gimana? Anaskep? Sekolahnya martabak mandis apa martabak? Kalau gue yang wijen Emang ya? Lupa gue juga Lupa juga Mas Gun udah lama ganteng gini Mas Gun Boom Sejauh ini lu sebagai Fotografer skate Bisa hidup gak sih? Kalau gue Kalau biur dari skate sih Kayaknya belum deh Kenapa emang? Dan seolah gue gak tau deh Kalau yang pernah gue baca juga di luar negeri juga mungkin Gak banyak juga kali ya Kenapa? Cuali di LA mungkin bisa Kalau kayak di kota lain Kayak New York Si fotografer juga harus Apa ya? Foto di luar Skit juga buat nyambung hidupnya lah Malah seolah gue juga fotografer Ini gue kata siang lain sih maksudnya Kalau nyambung hidup kebanyakan juga Ngerjain proyek di luar Skit juga sih buat hidup Jadi apalagi Indonesia Udah hampir kayak Tapi untuk saat ini masih Masih susah sih Masih susah Masih Mesti survive di tempat Lain Industri Jadi gue harus Kaya apa ya Substitusi gitu kali ya Jadi Gue kerja di luar skit Dimana duitnya ya gue Gue buat buat Apa ya? Buat foto skit Buat bikin foto Buat bikin video Buat bikin video Gue ngakuin ya Apa ya? Karena emang gue BM bikin video skit sama foto skit kali ya Jadi Gue gak mikirin Jadi gue gak mikirin Apa ya? Ya Ubitnya sih kali ya Tapi Sebenernya sih bagusnya Kalo mau maju Maju lagi lah Maksudnya industrinya Maksudnya ada Fotografer atau Video Draper yang bisa hidup Dari Dari skit lah Di industri kan Cuman Jualan brand doang kan Maksudnya Maksudnya Jaman sih Brand mau Publikasi yang bagus Maksudnya kan Butuh fotografer bagus dong Butuh videografer juga Kan fotografer gak cuman Apa ya? Gak cuman diri sendiri Kayak misalnya Masket lo butuh papan Fotografer butuh 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 kamera Dan kamera juga Mahal Tapi kan sementara itu Si brand brand Atau Sketch shop Itu kan Sebenernya Beberapa yang kita tahu Kan masih dalam tahap Survive Ya Untuk Gimana caranya dia menyambung Dari bulan ke bulan Hari ke hari Kayak gitu Nah itu sebenernya bisa Bisa itu kali ya Jadi sebenernya sih Si fotografer Gak harus Dalam bentuk uang juga kali ya Maksudnya bisa Dilomongnya Misalnya Eh Gue fotoin foto Oke gue kasih produk Semisalah Ya Semisalah Ya kayak Kayak skaternya lah Kayak gitu Salah gak sih emang Kalau misalkan Foto yang udah di Publish di Instagram gitu Pis Terus Di repost sama Brand Terus itu Sebaiknya tuh kayak gimana sih Maksudnya Kalau dari Dari sisi lu nih Sebaiknya tuh kayak gimana ya Kalau udah ngomongin dunia Khususnya tuh agak Khususnya sih ya Sebenernya Agak abu-abu Tapi kalau Sebenernya mau gimana pun Mampu berdiri Dari orang banyak Tetap si foto itu kan Kepunyaan si Fotografernya kan Jadi ya Lebih etisnya sih bagusnya emang Harusnya Ada obrolan Ada obrolan lah ya Ada obrolan lah Walaupun itu Media sosial gitu Yang Yang bisa dikonsumsi Semua orang Sebenernya kan Karena apa? Karena Satu foto itu Satu foto itu Berarti kan Itu efek-efek Ya bukan dari Effort itu doang sih Effort udah pasti lah Satu foto itu udah susah Susah kan Gimana ngetriknya Spotnya dimana Butuh gak butuh Butuh Buat biaya pasti Nah Sedangkan Satu foto dipost pun Butuh sebuah brand Itu efeknya juga Juga besar loh Iya sih Orang Berarti kan Coba buat Instagram Justru di Instagram Yang ngeliat lebih masjid kan Lu gak cuma di Indonesia Exposure-nya lebih luas ya Iya Lebih luas Tentu foto itu juga Naikin si brand image-nya doang Pasti kan Otomatis Secara langsung Menaikkan value si brand-nya Jadi orang pengen Wah bagus nih Postingan si brand Si A Fotonya oke Ah gua beli ah Jadi kan Pasti ada efek kesana Berarti kan Mungkin Kesadaran akan itu Mungkin Harus ditanemin juga sih Diedukasi juga kan Diedukasi juga Iya dari brand-nya Dari Anaskat-nya juga Kan Serius lah ya Jadi serius nih ya Jadi serius nih ya Abis tadi kan lagi ngomongin Foto Terus tiba-tiba Instagram Sosial media Ya nyambung aja Jadi curhat gua nya Kebetulan itu Iya kan mumpung lagi di survive Iya Ini nanti ada mas Gun juga nih Tuh Mas Gun Kita tanya nih gimana sih Survive-nya gitu Mas Lu sejauh ini Lu bisa survive gak Di sketch shop gitu Tapi lu bisa survive gak sih Apa lu harus ada Subsidi silang Kayak misalkan Abis tadi kan Bilang Gua harus subsidi silang nih Misalkan gua gak harus Foto di sketch doang gitu Jadi gua harus ada Project-project lain di luar sketch Gitu Apa lu Lu hanya untuk Di survive aja Sketch shop ini aja Lu menyambung hidupnya Atau lu ada project-project lain sih Sekarang sih 90-80% sih gua di survive aja sih Misalnya gua kadang Ngurusin produksi-an gitu sih Oh masih produksi-an Tapi di sketch juga Atau di luar Di luar sih Oh lebih di luar juga ya Di tol parpore Segala macem sih Maksudnya Selagi ada Dan Kalah Enggak 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 Ya itulah Sampai saat ini Masih disini Berarti kan gua coba untuk survive Untuk itu gitu Berarti udah berapa lama ya Udah 2 tahun ya Hampir 2 tahun sih gua Udah 2 tahun ya Wah gokew juga sih Perjuangan lu Ya seru lah figu Menurut lu kan Kayak misalkan nih Support Support Orang Kayak gitu-gitu Itu ngaruh juga berarti Ngaruh sih Untuk Dalam artian Lu support kan Dalam berupa produk nih Nah Sedangkan Itu impact gak Ke Ke Industri lu Kita berjalanin waktu aja sih ya Maksudnya Kapasitas lu untuk Men-support Orang Atau Di skat itu sendiri Itu kan tergantung dari Kemampuan kita gitu Maksudnya Lu kalo udah mampu seperti itu Lu gak usah lu vaksain untuk Lu harus support yang Lebih Gede lah gitu Sehinggakannya Lu ada di Mungkin ada Support untuk orang Atau acara Tetep Ada di posisi Scenanya gitu Scenesnya gitu Jadi kayak gak keluar Terus Jangan lu vaksain untuk Bisa Wah gue Harus support banyak nih Untuk bisa dapet feedback Menurut gua sih Itu baik itu aja sih Baik Waktu aja sih Kita tetep harus belajar untuk itu Menurut lu apa Peran si Skateboardernya Buat si skateshopnya Seperti apa sih? Maksudnya Apakah mereka Mungkin yang Penting buat Mereka sih Maksudnya Jadi satu persatuan sih Sebenernya sih Maksudnya Lu Punya homies Bisa saling Support Untuk beli barang Di skateshop Dengan Ya mungkin Harganya Lebih tinggi Atau lebih mana Tapi dia tetep beli Dia tetep Gue loyal nih Untuk bisa Karena Mereka juga Mungkin Ini kedepannya Akan bisa jadi supporter Buat 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 Saling Saling Ya saya Dengan skatero Video Jadi Wah Buat Aku sudah Survive Dari Artifat juga Bagus Ceritakan Ya ada Simbang Tapi karena gue mikir gini sih, kalau lebih baik yang ada di lingkungan lo, lo bisa lihat sih maksudnya Lebih baik lo ke homies, karena bisa main bareng, bisa tahu nih seberapa jauh nih kondisinya misalnya lo Even bikin produk papan dan segala macem, lo nih papan kualitasnya jelek atau bagus Kita gak bisa lihat kalau jauh kan, misalnya kalau deket sama temen-temen, wah ini gimana rasanya, ini burang apa segala macem Itu bisa kita bagusin atau buat ke depannya lebih baik, better lagi sih Misalkan lo tadi kan pertanyaannya, kayak misalkan butuh support juga, dalam artian gue nge-support lo, lo support balik nih gitu Tapi satu sisi kan sebagai brand kayak, duh gue cuma ngasih ini doang nih, barang ini doang Kalau gue terlalu banyak nuntut, malah jadinya gak enak juga ke si yang kita support gitu Sebenernya itu gue gak tahu deh, mungkin di awal-awalnya itu ada kayak apa ya, ada omongan dulu kah, misalkan Kalau memang udah ada omongan, eh lo hubungan si papan ya, tapi bisa gak lo apa, entah video, entah apa, kayak gitu Mungkin kalau di awalnya udah ada, karena sih, ada kejalanin take-take yang enak Tapi itu sah gak? Sah aja sih Biasa dong, saring yang si keter juga dapet produk, si brandnya dapet exposure itu Bukannya emang seperti itu ya, maksudnya emang cara kerja aja kayak gitu kalau di luar juga Sebenernya exposure itu kalau di ambil dari segi positifnya kan ya kan, gue akan kepacu dia, wah gue harus mungkin di spot ini Sebelumnya ini gue next akan lebih bagus lagi, karena sebelumnya gue udah pake dengan trik yang ini Jadi kayak next levelin si skateboardernya juga sih sebenernya ya Oke kita hold dulu Mas Gun, ini lanjutin yang tadi nih Kan sekarang jamannya sosial media nih Tadi kan pada, kalau di sosial media kan pada bantai-bantaian spot sama trik-triknya juga udah aduhai-aduhai nih Nah, menurut lu ada kelebihan atau kekurangannya gak? Kalau gue sih lebih, sebenernya kalau lu dapet spot baru, terus lu nge-trick dengan trik yang seadaannya gitu Menurut gue sih, better sih maksudnya daripada lu setempat, terus terus ke bantai Bisa nge-explore gitu ya, bisa nge-explore spot yang lain sampai disana kan ada yang pake google maps, lu harus nyari spot gitu Sebenernya kalau lu bantai-bantaian yang gak masalah juga sih sebenernya, cuman dikemasa untuk apa dulu sih sebenernya itu sih Nah menurut gue kalau bantai-bantaian di sosmed, ya bakal hype di waktunya itu aja sih Nah itu ya bakal dilupain aja, jadi beda kalau kita save, misalnya kita bikin video, kita taro youtube Terusnya apa ya, jangkauannya lebih luas sama ya bakal ada di situ terus itu, si videonya Orang dengan gampang nge-searchnya, misalnya video part siapa, wah gampang kan di carinya kan Coba di IG, kan ada search by video atau by apa kan, lu bakal scroll, karena pasti bakal lupa sih Jadi kayak ada historinya nih, oh dia di video part atau di video montagenya ini dia ngelakuin ini gitu Nah iya, kalau itu kan kayak yaudah ilang aja gitu, harus apa ya, dibedain sih mana yang save di sosmed, gimana, mana yang harus dibikin video seriusnya Dan kadang-kadang, apa ya, gue ngeliatin, seorang orang terlalu di-forcer gitu loh, tiap hari post di sosmed, soal macem Dengan trik yang oke misalnya, mencoba dia bikin video part, udah gak surprise tuh gak, jadi Misalnya sehari-hari dia mainnya simple, pas video part atau montagenya tadi, tiba-tiba dia ngerti kayak, wah kapan dia ngulik ya tuh Wah kok, wah ternyata dia lebih surprise-nya ya Jadi orang bakal ngomongin terus, bakal jadi, wah ini orang keren nih Jadi gak gampang ditebak gitu kan, jadi surprise, jadi bakal jadi omongan, apa ya, beda Tapi fenomenanya kan gitu kan, kayak misalkan ada spot, satu spot bagus nih Ya mau gak mau kan secara naluri, kita sebagai skateboarder pengen nyoba kan Iya, dan itu gak bisa diingkaran juga kan Iya Itu dia tapi, apa, tadinya misalnya spotnya bagus nih, bagus banget Jangan ambil kerja yang bagus, tiap hari di mainin, padahal tuh bisa jadi, entah kunci yang di video part, atau bisa masuk di video part misalnya Tapi karena udah terexposed banget, bukan masalah di video doang sih, tapi efeknya jadi misalnya, kok jadi rame, entah mungkin jadi malah dilarang Entah misalnya kita bisa buat video part jadi bagus, atau bisa sesekali misalnya kita filmin di situ, jadi bisa misalnya Tapi karena tiap hari di mainin, jadi pas mau bikin video serius nih, jadi malah diusir, malah gak boleh main, ya kayak gitu sih Maksudnya, efeknya itu juga Entah, bukan karena diusir doang sih, spotnya udah hancur, jadi pas mau bikin video bagus, ya udah hancur Jadi, ya jadi, sekarang tuh kayak, udah spot baru, semua, hancur udah, pindah lagi, ntar lama-lama, spotnya abis Kayak, ini namanya setnya, ya bw, bahas kan abis, bagian negatif sekarang gitu sih Jadinya malah, kalau bikin video serius jadi, ah ini udah terlalu banyak mungkin, karena sih gak masalah sih mau dibantai lagi itu juga gak masalah Tapi, orang udah terlalu muak kayak gini juga kan Iya, 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 iya Sudah seling-seling liat, ya kadang kita ngeliat video baru, terus liat spot yang baru kan fresh banget gitu Jadi kayak, lebih appreciate sih untuk ngeliatnya sih, iya kan? Iya, soalnya gue berkacau apa? Pas jaman-jaman gue bikin video sebelum Jakarta kan gini tuh sebenernya Malah lebih banyak video loh dibanding sekarang Dulu dengan spot yang seadanya, tapi bisa bikin lo Trotoar yang bisa? Iya, dengan trotoar yang ya tau sendiri, dulu Jakarta kan gimana kan? Komblok, banyak bolong-bolong Tapi produktif sekarang, dengan apa? Dengan kota-kota yang lebih bagus Dengan harga kamera juga lebih terjangkau Harusnya sih bagusnya Harusnya nih, bisa ngasilin karya lebih banyak dong harusnya kan? Secara logika ya maksudnya dengan Tapi gue bagus Sekarang lebih jago-jago loh sekarang Peralatan kamera udah lebih gampang Udah lebih murah lah Lo bisa sewa loh, ada penjewaan kamera juga ada Dulu gak ada loh penjewaan kamera Tapi kan sekarang lo gak punya kamera gak ada alesan yang bisa filming Iya betul 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 Sewa banyaknya murah Iya Patungan nih misalnya ada lima orang Eh, cek ada kamera Sewa kamera aja 20-20 ribu Dapet kamera Dulu gak bisa kan Mungkin prosesnya juga panjang sih Fis Kalau misalkan bikin video satu karya panjang gitu Iya betul Itu effortnya kan juga banyak Terus butuh kekompakan dari fotografer Sama kekompakan skateboarder-skateboardernya sendiri Karena lebihnya dengan effort yang lebih itu Ya area itu bakal lebih gana dan bakal lebih dikena kan? Iya sih ya Malah lebih gankan si skateboardernya juga Karena kalo apa Kalo emang Mereka pasarnya mau disini doang Mungkin kayak gitu kalo ya Tapi kalo kita ngeliat Kayak di luar deh maksudnya Mereka seimbang tuh Sosmetnya jalan juga Video montesnya Video tripnya Video partnya Malah lebih gila dibanding dia Dibanding sosmetnya mereka Kayak gitu Ini juga udah kelamaan gak? Ntar orang males dong denger Bener juga sih Oke baiklah sekian Kita close